Intro Halo, ketemu lagi dengan saya Bidan Sri Kupilawan Di video kali ini kita akan membahas penggunaan popok baik sekali pakai versus popok kain Mana yang lebih baik? Memilih popok baik sekali pakai atau popok kain mungkin masih menjadi persoalan yang rumit bagi sebagian orang tua Untuk membantu memutuskan mana yang paling cocok, yuk kita cari tahu apa saja kelebihan dan kekurangan popok sekali pakai dan popok kain Penggunaan popok bayi, baik popok kain maupun popok sekali pakai tergantung pada pilihan masing-masing orang tua Anda bisa memilih salah satu di antara keduanya atau menggunakan keduanya Apapun jenis popok bayi, yang terpenting adalah harus sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan kenyamanan bayi Berikut ini beberapa kelebihan popok kain Tersedia dalam berbagai pilihan bahan, desain, warna, dan bentuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Lebih murah dan lebih hemat daripada popok bayi sekali pakai karena bisa dicuci dan dipakai lagi Bisa disimpan dan digunakan kembali untuk anak yang selanjutnya Dianggap lebih aman untuk kulit bayi karena bebas dari bahan kini Dapat mengurangi sampah yang dibuang sehingga berpotensi lebih ramah lingkungan Meski memiliki banyak lebihan, popok kain juga tak luput dari kekurangan Yaitu mudah bocor, harus sering diganti, tidak praktis, dan butuh banyak waktu untuk mencucinya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika Anda menggunakan popok bayi dari kain Yaitu, bila menggunakan peniti untuk memasang popok Pilihlah peniti berukuran besar dengan kepala yang terbuat dari plastik Dan berhati-hatilah saat memasangnya agar tidak melukai bayi Popok kain yang basah terkena urin bayi bisa langsung ditaruh di keranjang pakaian kotor Tetapi, popok kain yang kotor karena fesis harus dibersihkan terlebih 3 bulan Ketika mencuci popok kain, pisahkan dengan pakaian lain dan gunakan deterjen lembut khusus untuk bayi Cuci tangan, setiap selesai mengganti popok bayi untuk mencegah penyebaran kuman Nah, yang berikut ini adalah kelebihan dari popok bayi kali pakai Lebih praktis dan mudah untuk digunakan Mengandung gel peresap yang mampu menahan cairan lebih banyak sehingga tidak perlu sering diganti dan tidak mudah bocor Dapat membuat kulit bayi tetap kering sehingga bayi tetap merasa nyaman Beberapa popok sekali pakai dibuat dari bahan yang memungkinkan adanya aliran udara ke kulit bayi Namun, ternyata popok bayi sekali pakai juga memiliki kekurangan Yaitu, harganya relatif lebih mahal daripada popok kain Harus dibuang setelah kotor dan tidak bisa dipakai kembali atau disimpan Beberapa popok sekali pakai mengandung pewarna dan pewangi tambahan yang beresiko menyebabkan alergi pada bayi Jika Anda lebih memilih popok bayi sekali pakai, perhatikan beberapa hal beri Jika ada tanda ketat di sekitar pangkal paha dan pinggang bayi Ini mungkin karena popok terlalu ketat Longgarkan atau beli popok dengan ukuran yang lebih besar sesuai dengan ukuran bayi Jika ada ruang di sekitar selangkangan dan pinggang bayi, segera ganti merek popok yang dipakai Cuci tangan setelah mencegoki bayi dan mengganti popok untuk mencegah penyebaran kuman Kosongkan tempat sampah secara teratur atau sekali saat untuk mencegah aroma tidak sedap dan pertumbuhan bakteri Penggunaan popok bayi yang tidak tepat bisa mengakibatkan ruang pop Anda bisa mencegah dan mengatasi dengan beberapa cara berikut Segera ganti popok yang basah atau setelah bayi buang air besar Bersihkan kulit bayi dengan lembut menggunakan air dan kain bersih Oleskan krim atau salep khusus ruang popok sebelum bayi dipakaikan popok Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok Sensitivitas kulit bayi dan kulit orang dewasa berbeda Oleh karena itu, Anda perlu memberi perhatian khusus jika ingin membeli popok bayi Pilih popok bayi yang bahan dan ukurannya cocok dengan bayi anda Agar ia merasa nyaman dan kesehatannya terjadi Jika bayi Anda mengalami ruang popok yang sampai membuatnya rewel atau menangis saat dibersihkan Berwarna merah cerah, melepuh, dan berlangsung lebih dari 2-3 hari Segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat Demikianlah video kita kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat terutama bagi ibu yang memiliki bayi Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain Agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah